Aturan tersebut mungkin tak lepas dari pendataan Hari Belanja Online Nasional atau Harbol Nas 2017 yang semakin tinggi dari tahun ke tahun. Transaksi Harbol Nas 2017 yang diikuti 254 e-commerce mencapai 4,7 triliun rupiah. Dilansir dari cnnindonesia.com transaksi Harbol Nas 2017 bahkan melampaui target yang ditetapkan sebesar 4 triliun rupiah dan melejit 4,2 kali lipat dibanding hari biasa. Nilesen Indonesia mencatat kenaikan nilai transaksi terjadi akibat adanya peningkatan pembelian dari luar Pulau Jawa yang naik 82 persen. Produk fashion menjadi produk yang paling banyak dibeli sebesar 74 persen. Nilesen Indonesia mengakui diskon besar-besaran yang ditawarkan menjadi daya tarik tersendiri untuk meraih nilai transaksi yang besar. Sejak digelar pertama kali pada 2012 lalu, setiap tahunnya nilai transaksi Harbol Nas selalu meningkat. Kita perhatikan pada 2012 nilai transaksi hanya mencapai 67,5 miliar rupiah, kemudian naik 2013 menjadi 500 miliar rupiah, 2014 naik hampir 2 kali lipat menjadi 1,1 triliun rupiah dan terus naik menjadi 2,1 triliun rupiah pada 2015 dan 2016 mencapai 3,3 triliun rupiah dan selanjutnya pada 2017 naik hingga mencapai 4,7 triliun rupiah. Terima kasih telah menonton!